Diduga pengemudi tidak jaga jarak, sebuah truk tronton menabrak mobil bak terbuka yang hendak belok arah dan memicu tabrakan beruntun. Lantaran terkejut, sopir truk tronton ini membanting kemudi, namun justru menyeruduk dua rumah warga. Warga Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu kemarin dikejutkan dengan tabrakan beruntun di jalan Pakis Daleman yang membelah desa mereka. Tabrakan bermula saat sebuah mobil bak terbuka hendak berbelok arah. Diduga, sopir truk tronton yang melaju di belakangnya tidak menjaga jarak dan langsung menabrak mobil bak terbuka tersebut. Tabrakan itu membuat mobil bak terbuka terdorong maju. Sial pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju truk lain sehingga mobil naas itu kembali tertabrak. Terkejut menabrak mobil di depannya, sopir truk tronton langsung membanting kemudi, namun ia justru menyeruduk dua rumah warga akibat kehilangan gendali. KBM Suzuki Pickup bermaksud membelok ke kanan. Dimungkinkan karena yang belakang kurang menjaga jarak atau mungkin tidak merhatikan arahan yang membelok sehingga KBM tronton truk tersebut membentur KBM Pickup. Sehingga KBM Pickup terdorong ke depan kemudian berbunturan dengan KBM truk yang berjalan di arah berlawanan. Baik pengemudi bak terbuka maupun pemilik rumah selamat dalam kecelakaan ini meski menderita luka lecet. Kasus ini sudah ditangani personil setelantas Polres Klaten. Krishna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah.